Hai ya orang-orang Udah mau lalu kata sih baru Boleh? Mas sama tempe Ini tempe Mas mana baru? Cuma ngebain Sama 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 2 Sali-sali boleh? Sama Paling boleh si tempe Mas kata baru kata banyak Bukan 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 Halo, Assalamualaikum Muda Hari ini saya berada di rumah ibu saya Yaitu di kawasan Cesarua, Puncak, Bugor Dan saya akan membantu ibu saya untuk berjualan oleh-oleh Di kawasan Taman Wisata Matahari Oleh-oleh yang dijual ibu saya yaitu Ada keripik bayam, keripik tempe, kremas, milidi, dodol, wajit Dan juga masih banyak oleh-oleh lainnya Di video kali ini saya akan kasih tau kalian Bagaimana cara membuat keripik bayam yang renyah Dan juga awet sampai dengan 3 bulan tanpa bahan pengawet Sebelumnya, ayo kita ikut ibu saya dulu ke kebun Karena ibu saya mendapatkan bayamnya tersebut dari hasil kebun sendiri Tanpa pesticida Oke, sekarang kita udah nyampe kebun ibu saya Ini namanya bayam gunung, bisa dilihat ya Bentuknya besar sekali Segede telapak tangan saya kali ini Oke bunda, cara mengutik bayam ini cukup gampang ya Tinggal digunting aja biar rapi juga biar pohonnya gak rusak Dan cara nanam bayam ini juga gampang banget Cukup ditaburin aja bunga dari bayam ini Nanti dia nunggu sendiri Wah gede-gede Dan ini hasil dari petikan bayam Satu kresek ini beratnya 1 kg Bisa dilihat ya Banyak bayamnya Udah saya rapiin Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan kripik bayam Bahan-bahannya yaitu 3 kg tepung sagu atau tepung tapioca Dan untuk campurannya disini saya pakai tepung beras putih Sebanyak 500 gram ataupun setengah kilo Dan untuk bumbunya disini ada 3 bungkus penyedap 1 bungkus ketumbar bubuk 2 butir telur ayam 1 bendul bawang putih Dan garam halus sebanyak 4 sendok makan Oke sekarang kita campur semua bahan Yaitu tepung sagu, tepung beras putih Dan juga ketumbar penyedap rasa garam Dan juga bawang putihnya kita blender Kita aduk jadi satu Dan kita aduk pelan-pelan Setelah itu kita masukkan air sedikit demi sedikit Setelah itu kita tambahkan 2 butir telur ayam Lalu kita aduk pelan-pelan Dan kita tambahkan air lagi sedikit demi sedikit Setelah semuanya tercampur rata Sekarang kita tambahkan pewarna makanan Disini saya pakai pewarna makanan merek cap kupu-kupu Yang kemasan botol warna kuning muda Oke dan airnya ini kurang lebih 4 liter ya bunda ya Untuk kekentalannya kira-kira kekentalannya seperti kita mau buat rempeye Oke ya disini saya pakai pewarna makanan Karena warnanya lebih bagus, lebih terang Kalau pakai kunyit itu hasilnya nanti jadi lebih butak Dan kelihatannya juga kurang menarik Oke bunda ini dalam bayam yang udah dicuci bersih ya Sekarang kita masuk ke tahap pengorengan Terima kasih telah menonton! Setelah kira-kira 15 lembar daun bayam Kita pisahkan dengan menggunakan capitan Supaya nggak menempel dengan bayam yang lainnya Sambil kita balikan satu persatu Oh ya bunda untuk menggoreng kripik bayam ini Kita gunakan minyak goreng 3 liter sampai dengan 4 liter minyak goreng Dan bunda ini minyak gorengnya bukan hitam ya Tapi memang penggorengannya yang hitam Tapi minyak gorengnya masih baru Dan setelah itu kita cemburin bayamnya ini pakai serokan Supaya terendam Kalau misalkan udah setengah matang kayak gini Kita angkat dulu ya bunda ya Kita angkat Lalu kita masuk ke penggorengan selanjutnya Dan ini hasilnya Setelah yang setengah matang tadi diangkat Kita masuk lagi ke penggorengan berikutnya Kurang lebih kita goreng 15 sampai dengan 20 lembar daun bayam ya bunda Kemudian kita campurkan yang penggorengan sebelumnya Yang setengah matang Kira-kira sudah 3 penggorengan ya bunda Kita campurkan semuanya Mungkin disini bertanya kenapa sih 2 kali penggorengan gak sekaligus aja Karena kalau misalkan sekaligus penggorengan kita kan menggoreng dari awal sampai akhir Itu nanti yang digoreng duluan itu matang duluan Jadi kalau misalkan 2 kali penggorengan kayak gini Nanti matangnya rata dan sekali dapat penggorengan itu kita dapat banyak hasilnya Oke cara menggorengnya juga mudah ya bunda ya Tinggal kita cebur-ceburin aja itu pakai serokannya Dan kita aduk pelan-pelan Untuk hasilnya yang lebih rata Jadi matangnya juga rata Nah setelah matang lalu kita angkat dan kita sisihkan Sampai dingin Setelah dingin baru kita akan packing Untuk dijual Ini untuk packing 10-3 Pasannya Ini untuk pasan 10-3 Kalau yang ini 15-2 Untuk 2-3 Terima kasih Mentinggalkan Artif boleh yang lainnya boleh ada dodol ada gua coba PIB pokoknya buka 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 berapa oke bunda itu tadi cara pembuatan keripik bayam berikut packing dan juga pemasarannya Alhamdulillah jagangannya laku dan ini tinggal sedikit dan bunda jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel ini oke sekian video dari saya sampai jumpa lagi di video selanjutnya